Kita baca lipletnya sekali lagi, karena itu juga adalah penaksiran anda tentang isi liplet itu ya. Iklan biasanya cenderung menipu. Mungkin maksud anda ialah bahwa saya mestinya bicara tentang gagasan-gagasan untuk kiat-kiat untuk mengubah masyarakat ke sekarang ini ya. Ini pertama, gambarnya sudah menipu. Kata matanya tidak gede-gede begini. Tidak gondrong. Lebih tahan-tan dari sini. Tidak gampang mengubah paradigma berpikir masyarakat yang sudah terkungkung puluhan tahun. Polisi tidak gampang dipercaya korupsi, kolusi, kronisme, dan perusahaan kita harus dirumuskan satu konsep perubahan sosial. Benar kalau dari sini. Kita ini kumpul di sini untuk merumuskan sebuah konsep perubahan sosial. Bagaimana mengubah tatanan sosial masyarakat tanpa disadari oleh mereka. Apa hambatan-hambatan yang harus diatasi? Hal-hal apa yang dapat mempercepat perubahan sosial? Dari sini sebutkan. Itu semua itu. Bagaimana mengubah tatanan sosial masyarakat tanpa disadari oleh mereka? Kita bicara tentang planned social change. Perubahan sosial yang kita rencanakan. Apa hambatan-hambatan itu pada bagian ini? Apa reaksi orang terhadap perubahan-perubahan sosial? Apa yang akan terjadi kalau kita merancang sebuah perubahan sosial? Hal-hal apa yang dapat mempercepat perubahan sosial? Ini kita bicara ini nih semua. Jadi iklan itu sebetulnya ini seluruhnya. Bukan sebuah ilmu yang mudah. Katanya gitu kata penulis. Dan bukan sebuah ilmu yang bisa diajarkan dalam empat kali pertemuan. Tapi Anda bisa mendapatkannya. Oh gitu kan. Pada kuliah umum rekayasa sosial. Kuliah rekayasa sosial ini sudah pernah diadakan sekian tahun yang lalu. Ketika saya baru datang dari Amerika. Penyelenggaranya adalah mahasiswa-mahasiswa saya di ITB. Yang sekarang sudah jadi dosen di sana. Kuliah waktu itu tentu saja tidak bayar. Karena saya masih sangat idealis. Dan para mahasiswanya juga masih sangat eksploitatif. Kuliah berlangsung pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Heran juga bahwa kuliah yang sangat ilmiah waktu itu. Tidak disukai oleh penguasa. Dan malah dihenti akhirnya. Sekarang kita mulai lagi kuliah ini. Dan pemberi kuliahnya tentu saja sudah berubah. Dalam perkembangan sekian waktu itu. Kalau Anda baca makalah itu Anda akan temukan contoh-contohnya. Berlaku untuk waktu yang dulu. Walaupun akan Anda temukan sangat relevan juga dengan apa yang kita alami sekarang ini setelah reformasi. Dan kalau Anda lihat contoh-contoh disitu. Anda akan temukan disana contoh-contoh. Contoh seorang yang penghayatan agamanya sangat menggebu-gebu. Ekstrim dan lebih bersifat agresif. Menyerang kelompok yang lain. Sekarang penghayatan agama asas sudah berubah. Sekarang sudah raba-raba sufi. Saya ingin mulai sekarang juga ini dengan sebuah cerita sufi. Untuk menggambarkan kuliah kita sekarang. Salah seorang tokoh sufi yang terkenal yang mengajar lewat puisi dan cerita adalah Sa'adi. Sa'adi itu orang Persi yang sejak kecil berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain. Menyaksikan berbagai macam manusia. Kemudian membuat buku yang dia beri judul Kulistot. Taman Bunga Mawar. Dia mengajarkan orang tentang kearifan lewat cerita-cerita pendek. Dan lewat sair-sair puisi-puisi pendek juga. Nah ini ceritanya. Satu hari Nabi Musa berada di tengah-tengah padang pasir. Dia mendengar ada seorang menjerit-jerit. Help, help. Kalau bahasa Inggris. Tolong, tolong. Nabi Musa datang dan mendapatkan seseorang yang sedang membenamkan tubuhnya yang telanjang ke dalam padang pasir. Ya Nabi Allah, saya ini orang yang sangat miskin. Sampai saya tidak punya baju sama sekali. Untuk menutup aurat saya, saya benamkan tubuh saya ke padang pasir. Perut saya kempis karena tidak ada isinya. Maka supaya perut saya tidak meledak, saya benamkan juga di padang pasir. Doakan saya. Mudah-mudahan Tuhan menolong saya dari krisis moneter sekarang ini. Terjemahan ini bebas. Lalu Musa berdoa dan karena doa seorang Nabi, Tuhan mengijabah doanya, orang itu diselamatkan dari padang pasir yang dalam. Dan memperoleh keberuntungan dapat harta yang banyak. Kira-kira sebulan kemudian, kalau dalam film ditulis one month later. Sebulan kemudian Nabi Musa datang di sebuah kota. Nabi Musa, ia terkejut menyaksikan banyak orang berkerumun di depan sebuah penjara sambil berteriak-teriak. Ternyata bukan orang Melayu saja. Nabi Musa juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sudah masuk ke situ dan dia terkejut untuk kedua kalinya. Karena orang yang di penjara itu adalah orang yang dia dapatkan di padang pasir. Membenamkan dirinya di padang pasir. Musa tentu saja bertanya. Apa ini yang terjadi? Orang ini pekerjaannya setiap hari mabuk-mabukan. Dia tidak pernah bekerja, mabuk-mabuk, bersenang-senang. Satu saat dalam keadaan mabuk, dia membunuh kawannya. Orang yang berkumpul ini adalah orang-orang yang marah karena perbuatan orang itu. Dan mereka ingin membalas dendam. Kemudian Nabi Musa mengundurkan diri dari tempat itu. Dan dia menggumamkan ayat suci Al-Quran. Sekiranya Allah memberikan rizki yang luas kepada hamba-hambanya, pastilah mereka berbuat zalim di bumi ini. Lalu setelah sebut ayat Al-Quran itu, Nabi Musa mengucapkan dua baik puisi Sa'di itu. Sekiranya kucing-kucing miskin kita beri sayap, maka kucing itu akan terbang dan menghabiskan semua telur burung pipit. Dalam bahasa versinya, semua telur burung pipit diusir dari dunia. Az-Jahun Bardot. Kalau kucing-kucing miskin diberi sayap, mereka akan terbang dan menghabiskan semua telur burung pipit. Masa Allah sekarang, mungkin Anda merenung juga mendengar itu. Mendengarkan cerita Sa'di ini. Tentang kucing miskin ini. Dan sebelum melanjutkan, saya ingin mendengar komentar Anda ini. Tentang puisi Sa'di ini. Apa maksudnya ini? Lebih banyak diskusi saja. Biar yang ngajar itu murid saja. Itu kan untung. Murid itu bayar, ngajar lagi. Menurut Anda kira-kira apa? Siapa saja? Kita sudah sering berkata sama anak-anak mutahari, bahwa di dalam ding-ding-ding-ding ini, kita bebas berbicara. Menghujat Tuhan sekalipun. Asal jangan menghujat Rasulullah. Atau Imam Mahdi. Silahkan, apa kira-kira? Apa yang dimaksud dengan cerita Sa'di ini ya? Gurbeye miskin nagar bardos. Tuhmehun jes az jahun bardos. Ini untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Lau basatollahu alaibadih rizqa. Sekiranya Allah memberikan rizqa yang banyak kepada hamba-hambanya, maka dia akan berbuat kerusakan di bumi. Terlalu lagi, tolong bantu saya kira-kira pemaknaan Anda terhadap cerita Sa'di ini apa. Dari situlah kita akan mengembangkan pembicaraan kita tentang rekayasa sosial. Ya please, Pak Ramu bantu saya. Silahkan. Wah satu, segeranya orang itu diberi kekayaan tidak sesuai dengan kemampuannya, dia akan berbuat kerusakan. La bagau fil'ad. Dia akan berbuat kerusakan di bumi ini. Atau peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita sebuah contoh perubahan perilaku pada tingkat individu. Yang kemudian berpengaruh kepada sikap orang lain. Tidak benar bahwa kalau orang miskin itu diberi kekayaan, mereka akan menjadi orang baik. Seperti juga tidak benar kalau orang kaya, kita jarak hartanya berubah jadi orang baik. Mungkin tergantung kepada SDM-nya. Ini ada orang miskin, diberi kekayaan, ternyata kemudian dia tidak bisa menggunakan kekayaan sebaik-baiknya. dia foya-foya, hidup mabuk-mabukan, dan berbuat kerusakan, bunuh orang, sampai akhirnya di penjara. Saadi ingin mengajar, tampaknya kadang-kadang baik orang itu tetap aja jadi miskin. Atau kalau saya sekarang, kucing-kucing miskin itu burdoye miskin, kucing-kucing miskin, mestinya jangan dijadikan pejabat. Dia akan menghabiskan seluruh kekayaan alam ini. diberi sayap, itu disuruh terbang. Dan malangnya di negeri kita, kebanyakan pejabat, dulunya burdoye miskin, dulunya kucing-kucing miskin. Kemudian dapat jabatan, sudah rakusnya bukan main. Seluruh telur burung pipit dihabiskannya. Sampai kayu cendana, segala macam dihabiskan. Karena, kesalahan kita sih, mengangkat burdoye miskin, mengangkat kucing-kucing miskin itu. Pada contoh itu, kita melihat perubahan perilaku yang terjadi karena faktor-faktor dari luar. Kita lihat faktor ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi perubahan perilaku pada tingkat individu. Perubahan perilaku itu bisa berada pada tingkat individu, tingkat kelompok atau organisasi, dan pada tingkat sosial. Pada tingkat masyarakat, institusi sosial. Social institution, lembaga-lembaga sosial. Institusi sosial. Dalam kenyataannya, seringkali perubahan individu itu berpengaruh kepada perubahan kelompok dan berpengaruh kepada perubahan institusi sosial. Misalnya, penggunaan alat-alat kontrasepsi. Kita bawa sebuah inovasi baru, itu yang sering-sering dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan sosial untuk memberikan contoh perubahan individu, kelompok, sampai kepada perubahan institusi sosial. Alat kontrasepsi, alat keluarga berencana, diperkenalkan. Kemudian, individu mengubah pandangannya tentang anak-anak. Jadi, kita menemukan di sini perubahan sikap. Mereka attitudinal change. Ada perubahan sikap. Dia memandang anak tidak lagi sebagai anugerah Allah, tetapi sebagai beban. Makin banyak anak, makin besar beban. Biasa setiap perubahan sosial mulai dengan mengarahkan perhatian kita pada perubahan individual. Kita mulai dengan merubah sikap individu. Di Iran itu setelah revolusi, setelah sebuah perubahan institusi sosial yang sangat besar, ada kampanye keluarga berencana juga. Kampanye-nya bagus. Dimulai dengan kampanye stiker. Ditempel di bis-bis itu. Sekarang saya hapap, kampanye-nya pendek, Farzande kantar zendegi behtar. Kalau saya masuk bis, mestinya saya baca Subhanallahuladiyizakharolanahara. Saya baca itu dulu. Farzande kantar zendegi behtar. Maksudnya, kalau anak lebih sedikit, hidup akan lebih baik. Bahwa ubah itu. Kalau saya masuk, saya ganti. Farzande bistar zendegi behtar. Saya bilang ini puisinya lebih bagus. Ada baknya. Yang artinya, anak lebih banyak, hidup lebih baik. Karena soal kebetulan, bahwa anak banyak. Kehidupan waktu itu. Yang dimaksudkan dengan kampanye KB itu kan, perubahan sikat individu masing-masing. Selain sikat, yang diubah itu adalah nilai-nilai. Values. Nilai-nilai. Tradisional, ini kita ganti dengan nilai-nilai modern. Dahulu pada masyarakat tradisional, anak mempunyai nilai investasi buat masa depan. Karena anak-anak seringkali meninggal pada usia dini, maka mestinya kita memproduksi anak sebanyak-banyaknya. Kalau di sikat itu backup. Untuk backup, kalau yang satu kena virus, ini masih abah di sikat yang lain. Anak juga begitu. Kita harapkan jadi backup, dan nanti pada usia tua dia membackup kehidupan kita. Para petugas keluarga bencana seringkali mengalami kesulitan, meyakinkan orang-orang di Indonesia dulu. Karena berhadapan dengan orang yang banyak anak. Kemudian orang itu berkata, coba Bapak perlihatkan kepada saya, orang yang banyak anak, yang dalam usia tuanya hidup sengsara. Dan saya bisa memperlihatkan kepada Bapak, orang tua yang tidak punya anak, yang hidupnya sengsara di usia tuanya. bingung itu perubahan KKB ya. Emang betul. Yang punya anak banyak itu, ya kalau tidak semuanya bengkok, ada juga yang lurus. Dan kalau semuanya juga miskin, masing-masing nyumbang satu perak, kalau anaknya seratus kan jadi seratus perak. Tapi kalau tidak punya anak sama sekali ya, tidak ada sumbangan satu perak pun. Nah itu ada perubahan nilai yang terjadi. Perubahan pada tahap individu itu terjadi pada perubahan sikap, perubahan nilai-nilai. Pada tingkat kelompok, setelah orang menjalankan keluarga berencana, kita melihat, di dalam kehidupan kelompok, kita menemukan ada perubahan-perubahan norma-norma sosial. Norma itu seperti kita tahu adalah aturan-aturan, yang mengatur orang dalam kehidupan kelompok. Sekarang, seperti ada kontrol sosial, orang yang punya anak banyak malu, kalau berjumpa di tengah-tengah kelompok yang banyak. Saya pernah ikut seminar social marketing tentang keluarga berencana, bersama orang yang terus-menerus jadi menteri, itu sampai sekarang. Pak Haryono, Suyono ya. Waktu itu, seminarnya seminar internasional, dan sampai lah pada pembicaraan tentang jumlah anak. Itu saya sampai malu, mau menyebutkan bahwa anak saya lima. Malu benar. Sampai saya ngebohong bahwa anak saya sedikit. Untunglah kemudian saya ingat, ternyata Soeharto pun anaknya banyak. Dan hidupnya makmur. Tapi pada kebanyakan rakyat Indonesia, sudah terjadi perubahan norma-norma sosial ini, dalam hubungannya dengan anak. Kata termasuk perubahan dalam kelompok, apa yang disebut administrative change. Sebetulnya itu berkaitan dengan perubahan-perubahan norma. Dalam membuat organisasi-organisasi sosial, terjadi perubahan prosedur. Bukan kesalahan prosedur. Jadi perubahan prosedur. Misalnya orang yang menjadi pegawai negeri, harus berhadapan dengan ketentuan, bahwa bantuan pemerintah hanya diberikan kepada orang, anaknya dua. Lebih dari itu di luar tanggung jawab pemerintah. Jadi ada perubahan administrative change. Perubahan pada institusi sosial, misalnya perubahan pada sistem politik, perubahan pada sistem pendidikan. Ini biasanya terjadi pada perubahan pada sistem-sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi. Bisa sangat cepat, misalnya. Dan kita menyebutnya revolusi. Revolusi adalah perubahan institusi-institusi sosial yang berlangsung sangat cepat. Dan bisa berangsur-angsur ya, yang kita sebut evolusi. Di sini terjadi reformasi ya, perubahan pembaharuan sistem-sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi. Dahulu waktu saya diskusi pertama kali dengan Mas Amin Rais, ketika beliau diangkat sebagai presiden tipe majalah umat. Saya bilang, apa yang akan dilakukan, perubahan sistem politik dan sebagainya, kalau dilakukan dengan cepat, itu kita sebut revolusi. Karena waktu itu orang-orang sedang menggunakan kata revolusi. Karena punya muatan politik yang tidak enak. Tabahal dari segi ilmu sosial, perubahan sistem sosial, sistem politik, ekonomi yang besar-besaran sekaligus dalam waktu yang pendek, in short term, itu kita sebut revolusi. Kalau waktunya panjang, kita sebut evolusi. Kita akan bicara ini tentang perubahan pada level ini lah, perubahan sosial di sini. Dalam kuliah ini, kita akan membicarakan perubahan, perubahan sosial. Kita sebut social change. Setiap hari masyarakat itu berubah sebetulnya, walaupun secara evolusioner. Sekarang ini, kita sedang menyaksikan sebuah perubahan sosial yang besar-besaran. Dan Indonesia atas secara reformasi adalah satu hal yang sangat menarik untuk kita analisis. Kita menyaksikan perlahan-lahan sistem politik kita berubah. Kita melihat bahwa sekarang orang mempunyai kebebasan untuk mengkritik presiden, mengkritik pejabat, mengkritik para menteri. Kemudian pada saat yang sama, ada orang yang tidak suka terhadap perubahan itu. Dan memberikan reaksi terhadap perubahan. Kita juga menyaksikan akibat-akibat perubahan itu. Kalau orang mempelajari kuliah sociology of social change atau kuliah-kuliah social change lainnya, kita akan menemukan perbincangan tentang misalnya apa faktor-faktor yang menimbulkan perubahan sosial. Kemudian siapa agent of social change, siapa orang-orang yang menjadi agent, agen-agen dari perubahan sosial. Kemudian berapa lama perubahan sosial itu terjadi, kita sebut bicara tentang dulasi, sebuah perubahan sosial. Kita juga bisa bicara tentang dampak, dampak-dampak dari perubahan sosial. Pembicaraan-pembicaraan tentang faktor-faktor yang mengubah masyarakat, agents yang mengubah masyarakat. Untuk pembicaraan kita, nanti kita akan tambahkan teori-teori perubahan sosial. Teori-teori tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial atau social change itu terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Sebelum reformasi juga sudah terjadi perubahan-perubahan sosial secara berangsur-angsur. Perubahan misalnya dalam institusi sosial, dalam sistem sosial. Ketika para mahasiswa mencari berbagai perkawinan alternatif. Karena sistem sosial yang lama, tidak lagi bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Lalu muncul kawin siri. Saya selalu senang mendengar kata kawin siri. Itu mirip-mirip istilah tasawuf. Berkenaan dengan siri, gitu. Dalam bahasa Sunda, siri itu punya arti khusus. Abah siri. Nah, social change yang terjadi terus-menerus, perlahan-lahan, tanpa kita rencanakan, kita sebut unplanned social change. Perubahan sosial yang tidak kita rencanakan. Perubahan sosial yang berlangsung karena berbagai sebab. Karena perubahan teknologi. Kita tetapkan tujuannya apa, kemudian strateginya bagaimana. Kita sebut planned social change. Perubahan sosial yang kita rencanakan. Planned social change ini, ini yang akan kita bicarakan sekarang. Tidak unplanned social change, kita akan bicarakan planned social change. Perubahan sosial yang direncanakan. Dan perubahan sosial yang direncanakan, itu disebut dengan berbagai macam istilah. Ada yang menyebutnya social engineering. Dan ini yang menjadi judul pelajaran kita sekarang, ya. Rekayasa sosial. Jadi, dalam kuliah rekayasa sosial ini, Anda akan diajarkan kiat-kiat mengubah sebuah masyarakat. Strategi-strategi mengubah masyarakat di sekitar Anda. Ada yang menyebut istilah lainnya social planning. Perencanaan sosial. Supaya ilmiah saya menyebutkan siapa-siapa saya menggunakan istilah itu. Social planning, katanya itu istilah yang ini dari M. Andrews. Social engineering, itu dari Reese & Paisley. Ada juga yang menyebut ini sebagai a change management. Management perubahan. Change management. Kaufman. Kaufman malah menulis buku change management. Itulah yang akan menjadi bahan kuliah kita sekarang. Dan sekarang saya sedang memikirkan topik-topik apa yang akan kita bicarakan ini. Karena untuk mempelajari rekayasa sosial, mestinya kita juga mempelajari sedikit tentang perubahan-perubahan sosial yang tidak direncanakan itu. Unplanned change itu. Misalnya dalam unplanned change, kita bicarakan dampak-dampak perubahan sosial. Kita akan membicarakan juga reaksi orang terhadap perubahan-perubahan sosial. Kita membicarakan jenis-jenis perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial. Itu pengetahuan dasar dari unplanned change. Yang sangat berguna ketika kita merencanakan perubahan sosial. Kita harus sudah memperkirakan apa dampak perubahan sosial yang kita rencanakan itu. Apa sumber-sumber perubahan sosial. Itu saja sudah banyak. Kalau kita pakai klasifikasi dari sini, dari Zaltman, Kutler, dan Kaufman, dia menyebutkan perubahan sosial itu dengan menyebutkan 5C. 5C. Jadi kita bisa membicarakan 5C itu dalam kuliah kita. Kalau 5C saja berarti ada 5 kali kuliah lagi. Padahal kita punya 4. Nah 5C. 1 cause. Sebab-sebab perubahan sosial. Kita bicara tentang sebab-sebab perubahan sosial. Kemudian change agent. Tokoh-tokoh yang menimbulkan perubahan sosial. Kemudian change target. Sasaran masyarakat yang ingin kita ubah itu. Ini pasti saja sih semua kalau dimulainya change. Change agent, change target. Kemudian, ini tidak ternyata ini ya. Channel ini ternyata. Tidak pakai change. Sebenarnya kan ini change cause. Penyebab perubahan change agent, change target, change channel. Pasti semuanya change. Yang nulis buku ini orang inter tapi bodoh juga. Nah ini mestinya disini A kan. Ini T. Baru ketemu lagi C. Change channel. Dan ini change. Nah karena dia tidak mulai dari C pakai change lagi. Change strategy. Strategi perubahan. Kalau ini saja yang kita bicarakan, Kita empat kali pertemuan tidak cukup ini ya. Apalagi kalau kita bagi cause juga ada internal, ada external. Change strategy juga. Itu kita bisa menggunakan power strategy. Strategi kekuasaan. Persuasif strategis. Re-educatif strategis. Sudah tiga itu untuk strategi perubahan saja. Channel media. Untuk mengubah masyarakat. Juga sebuah perbincangan yang panjang. Dan untuk ngatur-ngatur ini. Kita lihat menurut Anda mana saja ini yang akan kita bicarakan dalam empat kali pertemuan. Atau kita mau bicara tentang strategi perubahan saja ini. Kiat-kiat mengubah masyarakat. Tadi yang kita sebut power strategy. Persuasif strategis. Satu lagi re-educatif strategis. Nah itu ada tiga ini emang. Ada kiat-kiatnya. Ada tiga. Sebelum kita membuat strategi-strategi perubahan sosial. Kita harus mengatasi dulu. Apa yang disitu ditulis dengan salah oleh pembuat transkripsi. Yang tidak paham bahasa Perancis. Itu cool. Desa. Cool desa. Jalan buntu ya. Kesalahan-kesalahan berpikir. Di dalam sejarah. Ada banyak teori mengenai mengapa terjadi perubahan sosial. Ada yang berpendapat bahwa masyarakat berubah karena ideas. Karena pandangan hidup mereka berubah. Web unshow mereka berubah. Cara memandang dunia ini berubah. Nilai-nilai mereka berubah. Ada satu teori bahwa penyebab perubahan itu ideas. Mengapa pembicaraan tentang ini penting? Karena itu berkenaan dengan change strategies kita. Apakah kita mau mengubah ideas dulu. Supaya nanti kemudian terjadi perubahan. Para nabi itu pertama kali datang dengan mengubah pandangan dunia mereka. Ketika Al-Quran datang. Al-Quran menggunakan idiom-idom lama. Sebetulnya. Tapi diberi makna yang baru oleh Al-Quran. Kata takwa misalnya sudah ada pada masyarakat Arab itu. Tapi dulu artinya takut saja. Sekarang kata takwa diberi makna yang lebih besar. Jadi yang terjadi ada perubahan ideas. Ini teori ideas as historical force. Ideas as historical force. Gagasan sebagai kekuatan sejarah. Ideas as historical forces. Yang kedua. Yang mempengaruhi perubahan dalam sejarah itu great individuals. Manusia-manusia besar. Tokoh lah sebetulnya mengubah ini. Great individuals as historical forces. Sebagai kekuatan sejarah. Great individuals. Kadang-kadang ini disebut teori hero. Teori pahlawan. Thomas Carlyle misalnya pengikut teori ini. Dia menulis dalam buku Hero and Heroes Worship. Heroes and Heroes Worship. Pahlawan dan pemujaan pahlawan. Bisa muncul seorang tokoh. Kemudian dia berhasil menarik para pengikutnya yang setia. Dan dia mulai melakukan perubahan sosial. Jadi ini great individual as agents of change. As historical forces. Kemudian perubahan sosial juga bisa terjadi karena munculnya social movement. Gerakan-gerakan sosial. LSM itu walaupun kecil itu termasuk social movement. Dan di berbagai negeri dia menimbulkan perubahan-perubahan sosial. Yayasan-yayasan itu bisa berubah menjadi social movement. Bagaimana kerja social movement itu. Bagaimana tahap-tahap pembentukan social movement itu. Itu dibicarakan di sini nih. Social movement. Sebagai kekuatan perubahan S4C of change. Satu lagi ini fenomena yang menarik dari perubahan sosial. Yang mestinya jadi pembicaraan yang tersendiri. Kita serahkan sekali kepada anda. Revolution ini. Revolusi. Bagaimana kita merancang sebuah revolusi. Malah menurut saya lebih baik ini. Ini itu kelihatan kita. Sekarang kita tidak bisa lagi menunggu sampai tahun 99. Menunggu pemilihan umum. Sudah tidak kuat rakyat ini. Sekarang kita harus merancang revolusi ini. Mungkin pelajaran ini yang lebih menarik. Mumpung masih diperbolehkan. Ini bahan juga saya tawarkan kepada anda. Jadi anda boleh pilih tadi itu. Pembicaraan tentang teori-teori sosial. Teori-teori perubahan sosial. Banyak juga. Atau kita mau bicarakan ini. Five C's ini. Yang juga tidak bisa seluruhnya mungkin. Cost change agent. Change target saja gitu. Sudah. Atau. Pilihan yang ketiga. Kita bicara change strategies. Strategi-strategi perubahan sosial. Atau kita bicara tentang ini. Ideas as historical forces. Bagaimana sebuah gagasan. Mempengaruhi perubahan masyarakat. Bagaimana individu-individu besar. Mengubah masyarakat. Bagaimana gerakan-gerakan sosial dirancang. Revolution atau revolusi. Khusus kita menganalisis revolusi. Di mutahari itu di bawah. Di perpustakaan. Ada buku judulnya. Apostles of Revolution. Nabi-nabi pembawa revolusi. Tapi nabinya disitu tidak ada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Ada misalnya. Blanky. Karl Marx. Itu nabi-nabi revolusi. The apostles of revolution. Kalau kita membicara khusus. Tentang revolusi. Atau. Teori-teori. Perubahan sosial. Itu bisa cerahkan. Di luar negeri juga. Kalau anda kuliah master di Amerika. Untuk pasca sarjana. Biasa minggu-minggu pertama itu. Tiga sampai empat minggu. Membicarakan saja apa yang akan dibicarakan. Dirundingkan dengan para mahasiswanya. Saya pernah ikut satu kuliah visual communication. Kuliah komunikasi visual. Saya ikut satu kali. Gurunya datang membicarakan. Kita mau bicara apa? Saya bingung juga. Saya datang ke sini mau belajar. Dia tanya sama saya. Mau belajar apa? Kemudian akhirnya diskusi kita. Sampai empat kali pertemuan. Setelah empat kali pertemuan. Dosen itu tidak datang. Semua kita suruh mencari sendiri. Atau yang mau dipelajari di situ itu. Nah saya mau begitu juga. Ya kalau kita empat kali pertemuan ini. Kita membicarakan. Apa yang akan dipelajari. Kemudian nanti masing-masing ditugaskan. Dan setelah itu ketemu lagi presentasi. Kuliah kita ini kalau 60 orang presentasi masing-masing. Bagus. Itu bisa jadi buku. Tebal sekali. Dan presenter tentu saja dapat juga royalti. Dari situ untuk penulis makalah. Kuliah silahkan kita mau ngambil. Mana ini ya yang menarik minat Anda. Dan saya yakin kalau ditawarkan pasti beda-beda. Beda-beda pasti yang dipilih. Nah kita nanti melakukan voting atau apa. Memilih mana yang dipilih terbanyak di toli. Silahkan, silahkan. Pada bagian ini saja ya. Pada strategi perubahan saja. Itu orang memilih chain strategy. Nah Yusuf ini saya tulis satu. Ya silahkan. Ide, great individual, social movement and revolution. Ini ada juga yang ini memilih. Jadi chain strategis tapi tambahkan ini ya. Kosisnya ya. Atau misalnya chain strategis tapi ada ini dulu. Ya mungkin bagus itu bisa apa. Dua-duanya kita ambilnya selalu. Masalah kita waktu ini ya. Ini yang penting. Saya lagi menjual gagasan. Yang penting waktunya tambah. Jadi ada alternatif ke situ itu. Sini. Itu fungsi dari waktu. Kalau waktunya bertambah, biayanya berubah. Saya setuju aja. Kita baca leafletnya sekali lagi itu. Ini gimana nih. Karena itu juga adalah penafsiran Anda tentang isi leaflet itu ya. Iklan biasanya cenderung menipu. Jadi. Mungkin maksud Anda yalah bahwa. Saya mestinya bicara tentang gagasan-gagasan untuk. Mengubah masyarakat Indonesia sekarang ini ya. Kiat-kiat untuk mengubah. Masyarakat ke sekarang ini ya. Ini pertama. Gambarnya sudah menipu. Kata matanya tidak gede-gede-gede begini. Tidak gondrong. Lebih tampan dari sini. Tidak gampang mengubah paradigma berpikir masyarakat yang sudah terkungkung puluhan tahun. Polisi tidak. Gampang dipercaya korupsi, kolusi, kronisme, dan petismat. Kita harus diumuskan satu konsep perubahan sosial. Benar kalau dari sini. Kita ini kumpul di sini untuk merumuskan sebuah konsep perubahan sosial. Bagaimana mengubah tatanan sosial masyarakat tanpa disadari oleh mereka? Apa hambatan-hambatan yang harus diatasi? Hal-hal apa yang dapat mempercepat perubahan sosial? Dari sini sebutkan. Itu semua itu. Bagaimana mengubah tatanan sosial masyarakat tanpa disadari oleh mereka? Kita bicara tentang planned social change. Perubahan sosial yang kita rencanakan. Apa hambatan-hambatan itu pada bagian ini nih? Apa reaksi orang terhadap perubahan-perubahan sosial? Apa yang akan terjadi kalau kita merancang sebuah perubahan sosial? Hal-hal apa yang dapat mempercepat perubahan sosial? Ini kita bicara ini nih semua. Jadi iklan itu sebetulnya ini seluruhnya. Bukan sebuah ilmu yang mudah. Katanya gitu kata penulis. Dan bukan sebuah ilmu yang bisa diajarkan dalam empat kali pertemuan. Tapi Anda bisa mendapatkannya. Oh gitu kan. Pada kuliah umum rekayasa sosial. Bisa saja kita fotokopi buku ini. Satu saja ya. Dibagikan, baca. Kalau kita ingin mempercepat pembicaraan ini. Tapi di Indonesia biasanya orang belajar ingin udah jadi aja. Baca buku segede gini. Mendingan denger aja sudah disingkatkan. Dengan cara yang gampang. Sebetulnya pada permulaan kuliah ini selain kurikulum yang harus kita bicarakan. Agar disetujui bersama. Supaya Anda datang ke sini sesuai dengan ekspektasi. Sesuai dengan harapan masing-masing. Tidak ada satu cara lagi. Bagaimana teknik kita mempelajari ini semua ya. Metodonya. Gimana kita pelajari semua. Tadi disarankan metodonya. Di samping kuliah-kuliah ini. Anda diwajibkan baca buku-buku tentang social change. Dan saya bisa berikan kepada Anda long list of books tentang social change. Anda fotokopi aja sebanyak-banyak. Dan di dalam periode pasca order baru. Dan di akhir pemerintahan Habibie. Kita amat sulit ini untuk memfotokopi buku dalam jumlah yang banyak ini. Ini sebetulnya yang kita berikan ini paket hemat. Dan untuk sebuah paket hemat. Metode membagi-bagikan fotokopi dari seluruh buku itu. Bunuh diri. Itu suicidal. Tapi saya kira betul juga. Mungkin saya bisa mengemukakan gagasan-gagasan saya tentang perubahan sosial. Tapi sebelum gagasan-gagasan itu dipahami. Memang kita harus punya background information tentang ini semua gitu. Ada alasan-alasannya mengapa saya berpendapat seperti ini. Itu harus ada latar belakangnya dulu. Ada latar belakangnya itu yang kita bicarakan. Ini dilema juga ya. Atau ada alternatif yang kedua itu tadi ya. Alternatif satu itu waktu kita tambah. Untuk mengetasi masalah ini. Alternatif yang kedua. Karena tidak bisa diatasi dibubarkan aja ini. Saya harus mohon maaf juga. Biasanya saya akan mempersiapkan handout. Sebetulnya. Yang dibagi-bagikan kepada Anda. Yang merupakan pointer dari pembicaraan kita sekarang. Tidak usah nulis lah. Gue gini ya terus. Jadi nulisnya catatannya singkatnya akan dibagikan dalam handout. Jadi handout yang akan dipotokopi. Sekarang handout kita sebetulnya ini kan. Sudah ada sekarang ini tuh. Handout kita. Yang sengaja diketik dengan huruf kecil. Sekali-sekali ini paket hemat. Supaya bisa sebanyak-banyaknya menampung gagasan. Dan ini semua ideas saya disini. Tidak ada dari teori-teori ini. Ideas saja ini. Yang disampaikan disini ini. Dan waktu itu saya punya misi mengubah cara berpikir Anda. Supaya ketika memerencanakan. Jadi nanti perubahan sosial itu kita rencanakan masing-masing. Tapi sesudah itu cara berpikirnya harus kita perbaiki lebih dahulu. Dalam pertemuan ini kita bicara tentang kesalahan-kesalahan berpikir. Karena perencanaan kita jadi gagal. Kalau kesalahan berpikir ini masih abah-abah diri kita. Itu juga adalah misi salah. Karena sekarang pada waktu ini. Ini kan pada zaman Orde Baru ini saya sampaikan. Pada zaman Orde Baru itu terjadi pengacauan pemikiran kita. Kita ditimpu mentah-mentah. Sekarang juga masih juga kita ditipu itu. Dengan berbagai rekayasa. Ini bukan rekayasa sosial. Rekayasa militer. Opini-opini kita dikeruhkan dengan berbagai kesalahan berpikir. Kadang-kadang kita juga tersabar. Kalau kita tahu ini kesalahan berpikir. Eh itu keliru itu Pak. Begitu itu. Banyak sekali sekarang saya lihat. Ketika mendengar pernyataan-pernyataan para pejabat. Yang sebetulnya jatuh kepada kuldesak. Salahan-kesalahan berpikir. Kita tidak tahu juga apakah mau kita jadikan pertemuan kita ini sebagai persiapan untuk revolusi. Saya jengkel juga nih. Padahal reformasi tidak berubah. Mahasiswa sudah diam. Padahal perubahan tidak ada. Harga-harga makin naik. Kita tidak penuhi harapan mereka itu. Yaitu bahwa. Jangan diperpanjang. Itu usia mereka. Kita percepat. Dan kita rancang. Perubahan itu di sini. Di tempat ini. Anggap saja ini kuliah-kuliah Voltaire. Itu menjelang revolusi Perancis. Di situ kita rancang. Voltaire diderol. Oke. Ada pendapat lainnya. Sedangkan tentang kuliah kita ini. Metode kita. Kita ingin sebetulnya lebih banyak diskusi. Dan presentasi paling banyak satu jam. Sesudah itu kita diskusi. Tanya jawab. Supaya tidak terjadi lagi kemudian indoktrinasi. Sosial yang banyak kita bicarakan. Dan juga direncanakan. Itu yang disebut pembangunan. Development. Development adalah sebuah proses perubahan sosial yang direncanakan. Rekayasa sosial juga. Karena itu tadi cerita tentang development. Developmentalist. Development kita sebut pembangunan. Itu sebuah kata yang sebetulnya. Sejenis bentuk perubahan sosial yang direncanakan. Sejenis rekayasa sosial. Dan ada banyak konsep tentang pembangunan itu. Misalnya ada yang mengatakan. Bahwa yang disebut pembangunan adalah. Sama dengan modernisasi. Development adalah. The passing of traditional society into a modern one. Membawa sebuah masyarakat tradisional. Kepada masyarakat modern. Jadi development adalah proses rekayasa sosial. Untuk mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Lalu apa ciri masyarakat tradisional. Apa ciri masyarakat modern. Dan rekayasa sosial ini yang banyak terjadi ya. Di negara-negara dunia ketiga. Setelah tahun 70-an. Mulai pada tahun 70-an. Memuncul konser development. Ini lebih bersifat ekonomis. Tapi bagaimana mengubah satu masyarakat. Dengan mengubah sistem ekonominya. Dan ini pun mengalami periode-periode. Bisa kita tawarkan juga kepada anda. Development itu mulai dari teori-teori developmentalist. Biasa yang diambil dari teori-teori ekonomi klasik. Atau dari teori pertumbuhan dari Rostov. Ini ada developmentalist tadi yang disebut itu. Yang juga menjadi kebijakan pemerintah Indonesia selama 32 tahun. Di 32 tahun, Nodobaru sudah melakukan sebuah rekayasa sosial dengan telah developmentalist. Kemudian ada dependency. Tentang paradigma dependency. Yang terakhir ini, belakangan ini adalah global economic development. Dengan menghubungkannya perubahan sosial dengan merekayasa sistem ekonomi global. Itu juga sebuah pembicaraan yang menarik. Tapi kalau ini, dengan cara ini, kita hanya belajar untuk menganalisa kekeliruan-kekeliruan pembangunan kita sekarang ini. Dan tidak bisa menyarankan bagaimana memperbaikinya. Kita jadi ahli-ahli kritik yang sangat brilian. Tetapi tidak bisa menawarkan apa-apa untuk pemecahan. Tapi itu memang kebiasaan para ekonom. Tugas ekonom ialah mengkritik seluruh keadaan ini dan kebijakan. Dan tidak menawarkan apa-apa. Sehingga ada orang mengatakan bahwa sekarang ilmu ekonomi kan sudah mati. The death of economics. Karena seluruh ramalan ahli ekonomi selalu keliru. Jadi kalau kita belajar ini, kita belajar meramal yang keliru. Tapi meramal keliru saja itu sudah pinter. Dan bisa memberikan PhD. Nah development itu satu perbincangan tersendiri juga. Kita bisa ini teori-teori pembangunan ini. Bisa kita pelajari di sini. Dari tiga perspektif ini. Cukup itu untuk tiga kali pertemuan. Tapi ya dasar-dasarnya saja. Tapi cukup ini. Lalu kita bagikan nanti bukunya. Kemudian beliau juga berkata, Kita sebetulnya harus memperbaiki juga cara berpikir kita ini. Karena selama ini, pikiran kita sudah dikacau balaukan ini. Dan sampai sekarang itu proses pengacauan pikiran kita. Orang Jerman menyebutnya Fernum Strubung. Pengruhan akal kita ini. Mampu terus berlangsung. Saya baru saja ketemu rakyat biasa. Yang berkata, Amin Rais ini kurang ajar itu. Karena Amin Rais ini harga-harga sembako jadi naik. Apa yang sudah dilakukan Amin Rais ini? Untuk menolong rakyat ini. Karena adanya Amin Rais, Harga-harga jadi naik. Itu kan jelas. Itu kesalahan berpikir. Yang kita sebut itu, Post hoc ergo proctor hoc. Post sesudah, Hoc demikian, Ergo karena, Oleh sebab itu, Kemudian atau then, Proctor karena, Hoc demikian. Sesudah itu, Kemudian karena itu. Maksudnya memang harga-harga naik. Setelah Amin Rais melakukan reformasi. Oleh sebab itu, Harga-harga naik karena Amin Rais. Banyak yang kita berpikir begitu. Dulu juga Pak Harto dengan sengaja, Meracuni kita dengan ini. Berkat Orde Baru, Sekarang, Sudah dibangun jalan-jalan layak. Dan penduduk-penduduk kampung sekarang, Sudah punya kendaraan bermotor. Berkat Orde Baru. Karena memang terjadi Orde Baru, Kemudian penduduk-penduduk kampung, Menjual tanahnya untuk beli ojek. Sekarang kita bisa mengatakan, Bahwa berkat reformasi juga, Lebih banyak lagi orang yang punya motor. Mereka di PHK, Akhirnya jual tanah, Jual rumahnya, Beli ojek. Dan, Logika yang seperti itu, Dengan gampang, Kalau kita mengerti, Kita balikan lagi, Kepada orang yang mengemukakannya. Berkat Orde Baru juga, Pembunuhan terjadi, Di mana-mana. Berkat Orde Baru juga, Ibu saya meninggal dunia. Karena Ibu saya itu meninggal, Setelah Orde Baru. Itu karena, Karena itu disebutkan, Karena Orde Baru. Maksud-maksud itu. Mungkin ada seorang yang mengatakan, Salah satu akibat Orde Baru, Yalah, Maaf, 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 maaf. Penyakit panu. Karena, Ada beberapa orang, Yang mendapat penyakit panu, Setelah Orde Baru. Dulu sebelum Orde Baru, Saya misalnya, Sebelum Orde Baru, Saya tidak bayar, Tukang cukur. Saya tidak bayar makan. Itu karena dibayarkan, Oleh orang tua saya. Setelah Orde Baru, Saya harus bayar, Makan, Saya harus bayar, Tukang cukur, Saya harus membiayai, Istri saya. Itu akibat Orde Baru. Post hoc, Ergo, Proper hoc. Dan sekarang, Sering kali terjadi itu, Proses penipuan, Pikiran kita ini. Nah, Kalau kita pelajari itu saja, Kalau seluruh kuliah ini, Hanya mempelajari, Kesalahan berpikir saja, Cukup itu, Untuk merumuskan, Strategi perubahan, Sosial. Nah, Apa itu, Lagi satu lagi, Tawarkan. Membahas itu saja itu, Wakalah itu, Untuk sekian kali, Pertemuan itu. Jadi, Anda baca di rumah, Nanti kita ketemu lagi, Memperbincangkan itu. Sini barang-barang, Mendesain, Sebuah rekayasa sosial, Untuk bangsa kita, Sekarang ini. Dan kita boleh berdebat, Misalnya yang setuju, Kita pakai revolusi, Kita pakai people power, Nah, Itu kita menggunakan power strategy, Itu salah satu saja, People power itu power strategy. Tapi bisa juga, Kita menggunakan persuasi, Strategi. Mengubah cara berpikir, Itu sebetulnya ini, Re-educative, Re-educative strategy. Strategi re-educative, Ajalah gitu, Lebih gampang. Strategi re-educative, Adalah, Mendidik kembali, Mengubah cara berpikir mereka, Mengganti paradigma, Berpikir mereka, Itu re-educative. Strategi re-educative. Bukan ada komentar? Bisa juga, Kita sebetulnya, Menganalisis, Strategi-strategi, Perubahan sosial, Yang dilakukan, Oleh berbagai tokoh, Di berbagai negeri. Itu juga menarik. Bagaimana misalnya, Imam Khomeini, Memimpin sebuah revolusi? Bagaimana, Misalnya, Metode, Paulo, Freire, Untuk menimbulkan, Kesadaran, Orang-orang yang tertindas, Agar dibangkit, Menuntut haknya. Kita bisa belajar, Lewat tokoh-tokoh tertentu. Dan mempelajari, Strategi mereka. Untuk kita terapkan, Di sini, Ada bagian-bagian, Yang bisa diterapkan, Itu kita pelajari, Di sini. Kita ini sebetulnya, Terdiri dari beberapa orang, Yang mewakili berbagai organisasi. Itu, Buwayah misalnya, Dari partai kebangkitan bangsa. Pak Taya, Itu iya. Dan ada dari macam-macam golongan nih, Dari beberapa LSM, Juga ada di sini. Dan kalau, Kita menyebarkan, Files perubahan ini, Ke masing-masing, Kita akan, Menghasilkan satu perubahan, Yang besar. Tadinya ini, Untuk mempersiapkan buku, Malah jadi sebuah revolusi. Selanjutnya, Yang lain lagi, Pada komentar. Atau, Jadikan ini mimbar bebas kita. Saya sebetulnya, Juga sedang mengumpulkan, Gagasan dari pembicaraan kita ini, Untuk nanti kita pilih, Kemana kira-kira yang, Lebih baik ya, Dari perbincangan kita, Sekarang ini. Soalnya, Ingin merangsang, Berpikir kita, Dan mempersiapkan kita, Pada kuliah-kuliah berikutnya. Mungkin juga, Waktunya nanti, Emang kita harus, Tambah. Kalau memungkinkan, Tapi, Ada beberapa kesulitan, Dengan menambah waktu itu. Pertama, Ayahnya sendiri, Sebetulnya. Senin, Ada acara juga, Di Jakarta. Senin, Besok itu, Ada diskusi tentang, Peranan Ormas Islam, Pasca Orde Baru. Di Jakarta, Sebuah seminar, Di situ, Hadir Bangbang Yudhoyono, Ideologi Pentara. Kemudian, Sarwan Hamid juga, Itu, Muncul. Sarwan Hamid itu, Tokoh Pentara, Yang menjadi idola, Sekelompok Gerakan Islam. Ada gerakan Islam, Yang menganggap, Sarwan Hamid, Adalah militer, Yang pro Islam, Tapi, Yang sangat tidak disukai, Oleh orang-orang Kristen. Jadi, Orang Kristen lewat, Medianya sekarang, Berusaha menjatuhkan, Sarwan Hamid. Itu, Sejenis penipuan, Itu juga ya. Sejenis, Ini, Cool Disak, Yang dilakukan, Orang-orang, Untuk mempengaruhi, Fikiran-fikiran Anda. Mas Amin Rais, Tugamu hadir di situ, Tapi, Soalnya, Sekarang, Tiba pertarik, Pada seminar-seminar, Soalnya, Lebih tertarik, Dengan revolusi, Gerakan orang, Warang-warang. Tapi, Soalnya, Peradakawan, Soalnya, Mendirikan PT Demo, Dia, Bersedia, Menggerakkan Masak, Dengan biaya tertentu. Adalah, Biayanya, 10 ribu, Satu orang. Kalau Anda, Punya uang, 10 juta, Kasih dia, Dia bisa menggerakkan, Seribu orang, Untuk demonstrasi. Dan, Sekarang ini, Di masa, Banyak orang PHK, Demonstrasi adalah, Proyek Padat Karya. Menurut saya, Bagus itu, Dua tujuan, Bisa tercapai sekali, Merangkuh dayung, Dua tiga pulau, Terlampau, Satu, Membantu orang-orang, Yang di PHK, Itu jelas. Kedua, Juga punya dampak politik. Dan, Dia sudah coba, Kemarin, Menggerakkan orang, Demonstrasi di RCTI, Dan TTI. Kasih duit, Itu mereka, Berangkat ke sana. Dan, Saksa saja, Sebetulnya, Malah itu bagus. Kadang-kadang, Rakyat kita ini, Tidak bisa digerakkan, Karena, Mereka sudah terlalu berat, Memikul beban, Kehidupan ini. Sampai ada orang mikir, Itu juga satu kul desak. Sekarang ini sih, Jangan mikirin politik, Yang kita pikir, Sembako aja. Tuh, Keliru itu orang-orang, Yang terlalu banyak bicara politik, Yang penting, Sembako. Itu datanya kan. Itu juga, Para penguasa itu. Tema-tema itu. Itu sebenarnya, Kekeluan berpikir, Karena, Sebetulnya, Sembako itu, Tidak bisa diselesaikan, Tanpa memperbaiki, Sistem politik, Yang ada sekarang ini. Tapi kita, Dihabatkan, Ketabat pilihan, Yang keliru. Itu sama sahabat. Kenapa, Kita harus mencontoh, Mengikuti, Sayyidina Ali. Ikut sahabat Rasulullah, Langsung. Gitu, Seperti itu. Tidak bahal, Kita bisa ikut Rasulullah, Dengan mengikuti, Sayyidina Ali. Gitu. Tapi itu, Misi mutah hari, Yang terakhir. Wah, Jadi, Kita bariskan itu, Politik, Supaya, Kita bisa mengatur, Sembako dengan, Baik. Jadi, Maksud saya, Kenapa, Anda disini, Kita, Kita mengumpul disini, Sekarang kita dirikan, Sebuah PT, Untuk memobilisasi, Masa, Bawa proposal, Kepada beberapa orang kaya, Tokoh-tokoh politik, Anda batang, Kepada Pak, Edy Sudrajak, Pak, Kita bisa berakan, Ini, Seribu orang, Masa, Menuntut, Agar Golkar mengadakan, Munas lub lagi, Sekali lagi, Membatalkan, Kepemimpinan, Akbar Tanjung, Saya bisa menggelarkan, Seribu orang Pak, Dan ini, Buawaknya, Baju kuning, Kemudian, Buawak transport, Sekian, Anda batati juga, Kita bisa bikin disini, Salah satu hasil, Kuliah RKW 1 Tia, Membentuk PT demo, Kabang Bandung, Gimana untuk pertemuan, Kita akan datang, Kita membicarakan, Apa yang ingin kita capai, Dari kuliah ini, Nah, Terus kuliah berikutnya, Bagaimana caranya, Mencapai, Apa yang ingin kita capai itu, Kurikulumnya apa, Itu pertemuan yang ketiga, Dan pertemuan yang keempat, Apa yang harus kita lakukan, Kalau itu sudah kita capai, Sudah, Oke, Kuliahnya jadi tidak ada, Ya, Bagus juga, Tapi sebetulnya, Kita harus jelas dulu, Apa yang ingin kita capai, Dari pertemuan kita, Sekarang ini, Apa yang membentuk PT demo, Apa yang mempersiapkan, Sebuah revolusi, Apakah kita mau, Memperoleh pengertian, Bahasa Rasa, Tentang rekawasa, Sosial, Kalau panik, Sudah jelas, Tujuannya, Ingin menerbitkan buku, Itu sudah jelas, Buat mereka, Sudah jadi persoalan, Apa yang dibicarakan, Di sini, Asal bisa dibikin, Menjadi buku, Dan, Tentu mereka, Pada keberatan, Kalau, Dalam 4 kali pertemuan, Kita hanya membicarakan, Kuliahnya saja, Karena tidak ada, Yang bisa diterbitkan, Saya nanti akan mencoba, Ini, Ini brainstorming saja, Setelah itu, Mungkin pada kuliah kita, Yang kedua, Kita akan lebih, Sistematis, Pada kuliah kedua, Tidak akan menawarkan, Kepada Anda lagi, Dan kita sudah, Masuk, Kepada isi, Isinya bagaimana, Itu masih sebuah misteri, Sebuah Anda pertarik, Saya datang ke sini, Tapi, Insya Allah, Kita mau mengakomodir, Mengakomodasi, Pendapat-pendapat Anda, Hari ini, Kita harus, Membedakannya, Antara perubahan sosial, Dengan perubahan individual, Walaupun, Perubahan individual itu, Bisa berpengaruh, Pada jangka lama, Kepada perubahan, Sosial, Bisa juga, Kita melakukan perubahan, Pada tingkat institusi, Walaupun, Pada jangka yang lama, Itu juga bisa, Berpengaruh kepada, Perubahan individual, Pertanyaan kita sekarang, Apa bedanya, Perubahan sosial, Dengan perubahan individual, Dalam hubungannya, Dengan rekayasa sosial, Kalau begitu, Ada dua juga, Ada rekayasa sosial, Ada rekayasa individual, Sebetulnya, Itu yang mengantarkan, Kepada perbicaraan kita, Di situ, Untuk apa, Sebetulnya kita melakukan, Rekayasa sosial, Karena kita berhadapan, Dengan problem-problem sosial, Jadi sebetulnya, Yang ada itu pertama, Adalah social problem, Kalau tidak ada social problem, Kita tidak ingin, Melakukan social engineering, Mungkin kita melakukan, Rekayasa sosial, Untuk apa rekayasa sosial, Kalau tidak ada social problem, Jadi karena ada social problem, Maka, Kita ingin mengatasi, Social problem ini, Seperti kita ketahui, Yang disebut problem, Adalah, Perbedaan, Antara, Das zolen, Dengan das sein, Itu namanya problem, Perbedaan, Antara yang kita inginkan, Dengan apa yang terjadi, Sekarang ini, Ini apa yang kita inginkan, Yang seharusnya, Zolen, Dalam bahasa, Jerman, Artinya, Seharusnya, Do soul, Hear, Comment, Anda harus, Seharusnya datang ke sini, Zain, Ialah, Ini yang ideal, Ini yang real, Yang kita cipat-cipakan, Beda dengan yang ada, Sekarang ini, Yang terjadi, Kita mengalami, Problem, Kita mencipat-cipatkan, Sebuah masyarakat, Yang menghormati hukum, Kita menemukan, Masyarakat yang sama sekali, Mengabihkan hukum, Kita mencipat-cipatkan, Sebuah masyarakat yang ideal, Yang kita temukan, Adalah masyarakat yang zalim, Kita mengharapkan, Pemimpin, Yang sensitif, Ketabat, Aspirasi, Rakyat, Kita menemukan, Pemimpin, Yang sangat sensitif, Terhadap aspirasi dirinya, Dan keluarganya, Jadi ada perbedaan, Antara yang ideal, Dengan yang real, Kalau ada perbedaan, Antara yang ideal, Dengan yang real, Kita berhadapan dengan problem, Nah problem itu, Bisa problem sosial, Bisa individual, Problem, Bisa juga, Masalah individu, Masalah kita masing-masing, Misalnya, Kita ingin, Melanjutkan studi, Tapi duit tidak ada, Kenyataannya, Kita tidak bisa melanjutkan studi, Itu jadi problem, Orang ingin memperoleh pekerjaan, Tapi dia di PHK, Dia menghadapi problem, Itu problem individual, Karena perbedaan, Dari apa yang terjadi, Dengan apa yang diinginkan, Individual problem, Ini, Harus diatasi, Juga secara individual, Mengatasinya secara individual, Jadi, Ada orang, Yang tidak punya pekerjaan, Itu masalah individual, Seorang tidak punya pekerjaan, Aduh, Ada beberapa orang, Tidak punya pekerjaan, Itu masalah individual, Mungkin karena dia malas, Mungkin karena kemampuan, Dia tidak memiliki skill, Mungkin karena dia tidak punya semangat, Wira swasta, Itu kita lihat pada sikat, Nilai yang dia miliki, Tapi kalau, Orang yang tidak punya pekerjaan, Itu jumlahnya banyak, Dia bukan lagi individual problem, Dia menjadi, Social problem, Di Indonesia sekarang, Tidak punya pekerjaan itu, Bukan individual problem, Dia ini, Social problem, Dan kita berurusan, Dengan social engineering, Ini kalau masalahnya itu, Sudah menjadi masalah, Sosial, Dan penanganannya juga, Tidak bersifat individual, Kalau untuk mengatasi masalah individual, Ya kita bisa, Melakukan apa yang kita sebut, Individual therapy, Penyembuhannya saja, Secara individual, Ini anak ini, Tidak bisa belajar, Kita selidiki, Ternyata masalahnya, Broken home, Dia mengalami child abuse, Atau dia tiba, Punya buit, Lalu, Penyelesaiannya, Penyelesaian individual juga, Kita bantu dia, Kita kasih duit, Tapi kalau, Anak-anak, Yang mengalami child abuse, Berjumlah banyak, Dan merata, Di tengah-tengah masyarakat, Sebagai mana disebutkan, Dalam buku, Anak Indonesia, Peraniaya, Sudah agak meluas, Di kalangan masyarakat, Maka penganiayaan anak, Bukan lagi individual problem, Dia sudah menjadi, Social problem, Dan ini, Ini memerlukan social engineering, Institusi-institusi sosial, Harus kita ubah, Sistem sosialnya, Harus kita ubah, Norma-norma sosial, Harus kita ubah, Untuk mengatasi, Social problem, Kita harus, Melakukan, Social change, Perubahan sosial, Ini sih, Individual change, Perubahan individu, Ini social change, Kalau social change, Itu kita rencanakan, Nah kita, Berbicara tentang, Social engineering, Belakangan muncul lagi, Satu isilah namanya, Social marketing, Pemasaran, Teknik-teknik pemasaran sosial, Karena ketika kita, Mengubah masyarakat, Dengan rencana tertentu, Kita sedang memasarkan, Sebuah gagasan, Merubah masyarakat, Dengan cara memasarkannya, Kita diterima oleh, Banyak orang, Di tengah-tengah masyarakat, Itu individual problem, Tapi kalau, Anak-anak yang di DO, Itu berjumlah, Sangat banyak, Kita berhadapan dengan, Social problem, Kalau ada segelintir, Orang yang miskin, Itu individual problem, Dari dulu juga ada, Orang-orang miskin, Walaupun itu, Kuldesak juga, Itu kesalahan, Yang kita sebut, Retrospective determinism, Karena dari dulu, Ada yang begitu, Ya udah, Tidak usah diatasi, Kelihara aja ya, Prostitusi itu bukan problem, Karena dari dulu, Juga ada, Itu prostitute, Itu, Katanya di, Piramid, Piramid itu, Kan ada lukisan, Fir'aun, Ada juga lukisan prostitute, Di situ, Jadi kata prostitusi itu, Sudah selama usia manusia, Karena itu, Tidak usah diatasi, Itu sudah dari dulu, Juga ada, Kalau berpikirnya begitu, Itu kasus penculikan, Itu tidak usah diatasi, Kita sekarang, Mencampur adukan, Antara social problem, Dengan individual problems, Problems, Karena itu, Sebetulnya, Pembicaraan kita, Tentang social change, Tentang perubahan sosial, Harus dimulai dulu, Dengan, Pembicaraan tentang, Social problem, Karena, Jangan-jangan kita, Merekayasa sosial, Tapi tidak jelas, Merekayasa kemana, Masalahnya juga, Tidak jelas, Perspektif kita, Tentang apa yang disebut masalah, Boleh jadi, Berbeda-beda, Definisi masalah, Ialah apa saja, Yang kita masalahkan, Itu yang namanya masalah, Karena itu, Ada perbedaan, Tentang apa yang disebut masalah, Oleh satu kelompok, Dengan kelompok, Yang lain, Mestinya kita bicara, Tentang social problem, Sedul, Makalah yang dibagikan, Kepada anda, Sebetulnya itu, Pengantar kepada social problems, Dan, Kita mulai dengan, Mengatasi, Kesalahan berpikir, Dalam social problem, Di kalangan ilmu-ilmu sosial, Social problems itu, Biasanya, Ada beberapa, Pertama, Kemiskinan, Kemiskinan adalah, Social problem, Karena melibatkan banyak orang, Kemiskinan, Jadi problem sosial, Bahkan di, Amerika, Kemudian, Crimes, Kejahatan, Itu social problems juga, Kejahatan bisa, Bertatap dari, Blue color crime, Sampai white color crimes, Kejahatan orang yang berkerak putih, Itu kejahatan para ustad, Kejahatan orang-orang yang kerja, Di tingkat eksekutif, Sekarang ini, Masyarakat kita, Lebih ditandai oleh, Kejahatan tingkat itu yang, White color crime, Kejahatan para birokrat, Yang sebetulnya, Mengungkit rasa keadilan kita, Karena kita, Seringkali menemukannya, Ada, Anak kecil, Atau rakyat kecil, Pokoknya yang kecil-kecil, Yang dipukuli, Hanya karena, Mencuri kayu di hutan, Kayunya cuma, Ya, Beberapa biji, Diketemukan oleh satan, Perhutani, Atau, Atau, Inhut, Inhut bombs, Kemudian dipukuli, Sampai mati, Dianiaya sampai mati, Padahal mungkin, Harganya cuma, Beberapa dolar, Sementara yang mencuri, Kekayaan hutan, Ribuan dolar, Dibiarkan, Itu masalah sosial, Itu white color crime, Ada, Kita sebut, Konflik, Konflik sosial, Misalnya konflik antar ras, Antar etnis, Antar golongan, Itu juga sebuah, Masalah sosial, Pertemuan yang akan datang, Kita akan mulai dengan, Beberapa masalah sosial, Pada pertemuan yang ketiga, Saya kira kita akan, Membicarakan ini sedikit, Teori-teori ini, Sesuai tadi dengan permintaan, Dan pada pertemuan yang keempat, Kita akan membicarakan, Tiga strategi ini, Sekali lagi dengan cepat, Kita akan bicarakan, Poin-poin tiga strategi ini, Power, Strategy, Strategi power, Strategi persuasif, Dan strategi re-edukatif, Kuliah ini tentu tidak akan, Menghasilkan sebuah gagasan kita, Tentang melakukan, Cara-cara rekasas sosial, Itu anda sendirilah, Nanti setelah selesai kuliah ini, Merumuskannya sendiri, Dengan bahan-bahan, Yang kita bicarakan disini, Sekali lagi, Besok kita cerita, Tentang problem sosial, Ketiga kita bicara tentang, Teori-teori perubahan sosial ini, Yang keempat, Kita akan membicarakan ini, Strategi perubahan sosial, Sekali lagi, Perbincangan kita, Sangat sumir, Dan sangat singkat, Tapi mudah-mudahan itu, Menjadi bahan, Untuk renungan kita, Paling tidak menggugah, Fikiran kita, Menimbulkan perubahan-perubahan sosial, Di sekitar kita, Betapapun kecilnya, Terima kasih,